Intro Penjabat Bupati Sarolangun Dr. Insinyur Bahril Bakri menghadiri kegiatan penyerahan bantuan paket untuk balita stunting yang bekerja sama dengan Basna Sarolangun pada Kamis 22 Juni 2023 di Desa Talang Mas, Kecamatan Singkut. Hal itu bertujuan untuk mencegah stunting anak dengan memberikan bantuan makanan berupa susu, beras, dan telur sehingga tumbuh kembang anak berjalan dengan normal dan memiliki badan yang sehat. Dalam kegiatan tersebut tampak hadir juga Sekretaris Daerah Sarolangun Insinyur Endang Abdul Nasir, Ketua Basna Sarolangun Dr. Randus Ahmad Zaidan beserta jajaran Sekretaris Kamar Singkut Illa Lahdi, Kades Talang Mas Budi Setiawan, TNI dan Polri dan juga masyarakat setempat. Ketua Basna Sarolangun Ahmad Zaidan mengatakan, paket bantuan untuk anak balita stunting ini diberikan dengan jumlah 22 paket yang berisi beras, susu, dan telur. Dengan rinciannya 15 paket dari Basna Sarolangun dan 7 paket dari pemerintah Kabupaten Sarolangun. Tak hanya itu, penjabat Bupati Sarolangun yang baru menjabar satu bulan ini pun juga menyuapi langsung makanan roti bagi seorang ibu yang tengah berjuang melawan penyakit gangguan saraf pasca melahirkan anaknya yang kondisinya cukup memprihatinkan. Karena selain badannya gemetar juga tidak dapat berdiri, hingga harus menggunakan kursi roda. Dalam kegiatan tersebut, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri juga menyerahkan secara simbolis paket bantuan bagi anak balita stunting dan menyerahkan bantuan kepada warga talang nas yang mengidap penyakit saraf berupa uang tunai sebesar 2 juta rupiah dan santunan 2 juta rupiah dari Basna Sarolangun yang diharapkan santunan tersebut dapat bermanfaat untuk kesembuhan warga tersebut. Jadi ini adalah bagaimana supaya bayi yang ada di sini karena di sini diindikasikan ada 22 pak 22 bayi tergolong stunting ya Nah untuk itu kita membantu bagaimana yang 22 ini bisa tidak menjadi stunting Kita beri tadi peras, kita beri telur tadi dan kita beri susu Nah setelah itu kita juga tadi susu kita langsung memberikan kepada bayinya tadi juga dengan juga ada roti ya Pak Nah ini jadi kita juga di sini bekerjasama dengan Basnas Basnas itu 15 paket, 7 paket itu dari kami dari Pemda Dinas Kesehatan isinya sama sih Pak Nah kami kaget juga ternyata di dalam acara kita ada satu orang itu yang penyakitnya mungkin saraf ya Apakah Parkinson atau apa ya karena penaruh sarafnya dia sehingga dan saya terketuk hati untuk membantu beliau ya Nanti kita minta tadi Puskesmas Apa tadi Puskesmas ya Puskesmasnya untuk melayani mereka tadi Apabila dibutuhkan nanti kita akan keempatan Salulangun Tim Redaksi Bungo TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih